Hai geng, welcome back to my channel Karena semuanya ada disini Aduh maaf banget ya Kalo suara aku aneh kayak gini Soalnya aku lagi sakit Tapi tidak akan menghalangi Semangat aku buat ketemu sama kalian Kayak seperti di video sebelumnya Aku udah janji sama kalian Kalo aku bakalan intense lagi nge-youtube Jadi walaupun aku sekarang Sakit suaranya gini Ini sebenernya badannya masih anget loh Tapi aku tetep semangat buat bikin video Buat kalian Dan karena dari kemarin banyak banget yang nge-DM aku Kayak kak bikin Masker-masker favorit kakak dong Kayak apa Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tau Rangkaian masker-masker favorit aku So stay tune Jangan lupa untuk like video ini Subscribe my channel Dan jangan lupa kalian komen di bawah Kalo kalian belum request video apa Kalian komen di bawah Nah yang pertama aku lagi suka sama masker Freeman Ini pasti kalian juga banyak banget Yang suka sama masker Freeman kan Nah tapi kenapa aku suka yang ini Sebenernya sebelum aku beli ini Aku tuh beli kayak semua rangkaian Freeman Tapi yang kayak share in jar gitu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ini sebenernya bukan punya aku sih Ini Elva Kalo kalian belum liat videonya Elva Kalian cek di youtube channelnya Elva Elva Saragi Nanti aku akan kasih linknya di bawah Nah ini dia beli semua rangkaian Freeman Karena sayang kan kalo misalkan beli semua rangkaian Tapi yang segede gini dan belum tentu cocok di kulit kita kan Jadi aku mutusin untuk beli semuanya Tapi bentuknya yang share in jar Jadi biar gak rugi aku coba-cobain semuanya Dan beberapa banyak yang kayak ada yang aku rada gak suka dan ada yang aku suka Dan yang inilah yang paling bener-bener aku suka Namanya Anti Stress Dead Sea Minerals Ini Clay Mask Kalo kalian belum tau Muka aku itu adalah cenderung berminyak Bukan cenderung sih tapi kayak lebih pabrik minyak namanya Jadi sebenernya tuh kulit aku kadang-kadang kombinasi berminyak Kadang-kadang super duper berminyak Tapi paling sering super duper berminyak sih Dan ini buat for all skin type Jadi ini buat semua skin type Nah ini tuh teksturnya Warna apa namanya Biru nih Warna biru Kayak gini Si Freeman warnanya biru kayak gini Lucu ya gemes banget Tuh Dan ini bentuknya kayak Freeman biasa aja Dan ini Clay Mask Jadi ini kalo kalian dimasker Abis itu langsung dibilas Pake air Dan seperti namanya juga Ini namanya Anti Stress Kalo misalkan di-apply ke kamu Itu bener-bener muka kalian tuh dingin banget geng Kalian pasti tau kalo aku tuh suka banget sama produk yang bikin Kulit aku tuh dingin Dan ini dingin banget Dan bikin calm banget Jadi namanya bener-bener anti stress Produk yang kedua Aku bakalan nge-mention si Queen Helen Mint Julep Mask Q Ngomongnya gitu gak sih? Aku udah pernah mention ini Di favorit produk aku Kalo kalian belum cek favorit produk aku Kalian cek Nanti aku akan kasih linknya di dashbox dan di atas Aku pernah mention ini Kalo ini bagus banget untuk kulit yang berjerawat Karena ini ampuh banget buat ngilangin jerawat Kalo kalian lagi berjerawat Kalian bisa coba ini Nah kalo si julep ini Gue ngomongnya julep aja ya Ini tuh warnanya dia kayak abu-abu ke ijo gitu loh Nih kayak gini Warnanya Dia bentuknya sama kayak clay mask biasa Jadi kalo udah di apply Dia dibilas pake air Tentu aja pake air ya Kali gak pake air Kayak ada aroma-aroma min-minnya gitu Dan ini bagus Oh iya for information Kalo kalian yang punya kulit yang namanya rosesia Rosesia itu kayak kulit yang merah gitu Kalian harus hati-hati sama produk yang ada berbau-bau mint Itu bakalan bikin kulit kalian tambah merah Jadi harus waspada sama produk yang berbau-bau mint Atau peppermint itu harus kudu hati-hati Karena nanti bakalan bikin kulit kalian tambah merah Produk yang ketiga Aku lagi suka sama Innisfree Yang Volcano Ini udah banyak banget kan yang nge-review Teksturnya Kayak semen Nih ya bentuknya Dia memang kayak agak keras gitu Maskernya Kayak kering gitu sih Bukan keras Kayak kering banget gitu Kayak semen Nuh kering Tapi kayak semen gitu loh Tuh Tapi sebenernya kalo udah ditempelin ke muka Dia harus di-apply berkali-kali loh Sampai rata Kayak gitu Karena kalo misalkan di kayak giniin doang Dia teksturnya tuh kering Beda sama masker clay mesh yang lainnya Dia kering banget teksturnya Dia kudu dipencet Terus di-apply sampe rata Kayak gitu Aku juga udah mention produk ini Di produk favorit aku Kalian harus kepoin juga Dan ini juga bagus untuk Kalo kalian yang berjerawat dan berminyak Ini gue juarain Nah selanjutnya produk dari Skinfood Ini yang honey Ini for all skin types Ini juga maskernya dibilas gitu Nah kenapa gue tertarik? Karena waktu pas gue mau beli Dan waktu pas gue buka Itu aromanya gak ada bedanya sama honey Gak ada bedanya sama madu Beneran Jadi gue tertarik Terus waktu pas gue buka Dia literary bener-bener kayak madu Nih literary kayak madu geng Bener-bener kayak madu Terus dia ada kayak butiran kecil Kayak scrub gitu Aromanya bener-bener kuat banget Bener-bener yang aroma madu beneran Jadi lo masker Udah diemin 15 menit Terus nanti lo bilas Kalian lo gosok-gosok Jadi kayak masker Jadi 2 in 1 Nah produk selanjutnya adalah Aloe vera gel Ini yang aku lagi punya Dari Nature Republic Sebenernya gak harus dari Nature Republic sih Kalian boleh pake Aloe vera gel Dari brand apapun Tapi yang sekarang aku lagi punya Dari Nature Republic Aku juga udah sempet buat video Tentang cara gunain Aloe vera gel Nanti aku akan kasih linknya di atas Dan di deskbox juga Jadi kalian pastiin juga Kalian kepoin video aku yang itu Dan ini Kenapa aku suka Kak itu bukannya pelembab ya Tapi kok bisa jadiin masker Penasaran kan Bisa dijadikan apa aja sih So kalian kepoin video yang itu ya Dan ini aku suka Jadi sleeping mask Sebenernya gak jadi sleeping mask Mas aja sih Dia bisa jadi literary Kayak masker-masker yang biasa aja Tapi aku suka Dia dijadikan Sleeping mask Jadi cara pakenya gimana Dia bentuknya bening kayak gini Kayak aloe vera gel biasa Tuh kayak gini Caranya Bikin si aloe vera gel Jadi masker kalian itu Sama aja Nge-apply ke muka Kayak kita lagi ngegunain pelembab Cuman Apa namanya Kita ngasihnya tuh Kayak lebih banyak aja gitu Biasanya kan kalo pelembab Kita ngasihnya kayak Dikit-dikit doang gitu Nah ini kita ngasihnya Agak lebih banyak aja Cuman caranya sama Dan sebenernya Aloe vera gel ini Bukan hanya bisa Dijadikan pelembab dan masker aja Penasaran gimana Pasti Epoin video gue Oke Tetep logo promosi Dan aloe vera gel ini Bagus untuk semua jenis kulit Jadi aman Terutama buat kalian Yang kulitnya merah-merah Yang ini wajib banget dipunya Kenapa? Karena aloe vera gel itu Bisa menenangkan kulit kalian Dan juga bisa mengurangi Merah-merah Di muka kalian Nah produk yang terakhir ini Datang dari bubble mask Dan dari brand lokal Gang Sumpah Dan yang gue suka lagi adalah Packagingnya warna Gemes banget Mau nangis Ini geng Ini adalah dari Wave Beauty Aku beli di Instagram Kenapa? Jadi aku punya beberapa produk Bubble mask Itu kebanyakan dari luar negeri Which is dari Korea Gitu-gitu kan Dan waktu pas gue liat ini di Instagram Ini bubble mask Tapi brand lokal Gue kayak Gue mau beli Gue mau beli Karena gue so excited itu kan Gila Local brand ngeluarin bubble mask Kalo gak salah Please koreksi gue Kalo gak salah Si Wave ini adalah Ngomongnya gimana ya Wave WF Ngomongnya gimana ya Whatever lah ya itu Nah ini itu adalah produk pertama Kalo gak salah Produk pertama yang ngeluarin bubble mask Dan gue langsung beli Karena gue so excited itu Pengen nyoba Dan packagingnya lucu banget Milky gitu Warna pink Gemes banget Gemes banget kan Warna pink Tuh Ini tuh bubble mask gitu Dan ini sebenernya juga For all skin types Cuman Ini wanginya enak banget Enak banget Sumpah Mau nangis Karena gue so excited itu Akhirnya brand lokal Ngelarin masker-masker Yang lucu-lucu Biasanya mereka cuman Ngelarin yang kayak Masker clay mask Peel off Segala macem Dan ini ngeluarin bubble Nah si Wave ini Terbuat dari Susu kambing Dan ini berfungsi Untuk nge-brightening Muka kalian Pasti kalian tau dong Kalo susu kambing itu Bagus banget Untuk Mem-brightening Muka kalian Dan juga Dia juga berfungsi Untuk sebagai Oil control Di muka kalian Dan walaupun Yang namanya Oil control Biasanya tuh Identik dengan Kelut berminyak Tapi ini Menurut aku Buat For all skin types Ini aman banget Dan langsung aja Tanpa berbasah-basih Gue pengen Nunjukin ke kalian Kalo ini Produknya Bagus Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa